Halo guys, kali ini saya kedatangan tamu mas Angga namanya dari Tuku Jogja Oke kita lihat ini tulang kepala belakangnya seperti ini guys Ini ada benjolan begitu tulang kepala Kemudian rambut bagian samping melipis kiri ini agak jigrak gitu loh guys Mari kita eksekusi jadinya seperti apa Langsung kita parting rambutnya, langsung saja pakai guard nomor 2 sebagai pola awal Langsung kita bikin usahakan square sampai atas Tidak usah ragu-ragu dan tidak usah takut Usahakan langsung lurus ya Sehingga sudah ada gradasi yang muncul Nah bagian belakang ini jangan terlalu tinggi Karena tulang kepalanya menonjol Bagian samping ini juga saya tidak bikin terlalu tinggi Karena tulang kepalanya itu masuk Langsung kita clipper overcomb Untuk connect bagian atas Karena rambutnya ini agak berdiri Maka kita harus hati-hati saat overcomb ini guys Hati-hati di bagian yang menonjol Kita usahakan siluetnya itu rata Nah bagian samping juga Usahakan tetap square meskipun rambutnya itu sedikit berdiri Langsung ini pakai guard 0,5 Untuk bagian bawah Kita bikin pola seperti ini Yang rapi Bagian kiri, bagian belakang Dan juga bagian kanan Usahakan simetris Alright Oke setelah seperti ini Kita buang bagian tepi rambut ini Menggunakan zero clipper Levernya itu bisa kalian mainkan ya Bisa kalian mainkan half open close Nah seperti ini Biar tercipta sebuah gradasi Semakin banyak gradasi Semakin bagus Dilihat oleh mata Bagian belakang juga ya Ini Ciptakan sebuah gradasi seperti ini Jadi meskipun ini polanya menggunakan 0,5 Tidak apa-apa Bawahnya kita memakai zero clipper Oke Karena kalau kita tidak Habiskan bagian bawahnya itu Terkadang bagian bawah rambut tepi-tepi Seperti ini itu malah lebih tebel dari bagian Pola 0,5 Kita di awal tadi loh guys Oke hilangkan bagian kanan Belakang juga kiri Semuanya Kemudian langsung Gak nomor 1 open Kita flicking Kita usahakan Connect ke pola Gak nomor 2 tadi Tapi tidak usah terlalu atas juga Kalau ada tulang kepala yang menonjol Nanti tidak terlalu tipis guys Nah seperti ini Tidak apa-apa Kita kenakan sedikit saja Kita tidak usah langsung hilang sambungan Atau Garis itu tidak usah terlalu hilang Yang penting sudah berkurang Agar memudahkan kita Untuk menghilangkan garis 0,5 tadi guys Nah kemudian kita close Seperti ini Untuk Menyamarkan garisnya Sekali lagi Tidak Langsung hilang Tidak apa-apa Karena kalau garis sudah samar itu Menghilangkannya mudah Nah seperti ini Oke guys Nah tinggal kita Scissor overcome Biar garisnya benar-benar hilang Tidak ada garis yang muncul Dan juga semakin Halus gradasinya Oke Kita memakai gunting penipis Untuk Kehati-hatian Dan untuk Keamanan Pakai gunting potong Juga bisa Oke Jika Anda sudah yakin Tidak apa-apa Apakah memakai gunting penipis ini Tumbuhnya akan jelek Oh tidak guys Karena kita memakai gunting penipis ini Juga untuk Tujuannya itu memotong Nah di bagian sini itu Menonjol guys Jadi kita harus hati-hati Kita harus membuat warna yang bagus Kita harus membuat warna yang sesuai Dengan Bagian samping ke belakang itu Warnanya itu Sesuai Warnanya itu sama guys Tidak ada yang tebal tipis Jeglom Oke Nah seperti ini juga Kalian harus pintar-pintar Mengakali dan Bagaimana caranya membuat warna yang sama Kalau tulang kepalanya itu terlalu masuk Maka bisa kita tipiskan Karena kalau tidak Di bagian seperti ini Akan terlihat sangat-sangat hitam Nah di bagian seperti ini Yang masuk-masuk ini guys Akan terlihat lebih hitam Dari bagian yang lain Meskipun sama-sama Menggunakan guard yang sama Paham? Jadi kita mengusahakan warnanya itu Bagus ya Jadi nanti hasilnya Tulang kepala yang masuk Menonjol Meliuk-liuk dan sebagainya Dilihat dari jauh itu Gradasinya tetap bagus Nah itu loh Yang susah itu Nah setelah dilihat Gradasinya bagus Wah itu Sepertinya Wah tulang kepalanya Mudah Ah rambutnya mudah Dan sebagainya Karena Melihat sudah jadi Coba Oke kita bisa detailing lagi Menggunakan gunting potong Untuk mengambil bagian yang sangat kecil Supaya gradasinya itu Lebih halus Detailing-detailing kecil seperti ini Kita perhatikan lagi Ini namanya Sangat-sangat-sangat detailing Nah bisa lagi Kita detailing Menggunakan teknik picking Seperti ini Gak apa-apa Memakan waktu yang banyak Oke Asal Sepadan lah Bayarannya Ini kita mengusahakan Gradasinya itu terlihat bagus ya Meskipun Tulang kepalanya itu Seperti ini Nonjol Dan masuk Tapi bagaimana caranya Biar gradasinya tetap Terlihat bagus Oke kita hilangkan Ini jambangnya ini Menggunakan trimmer Bagian rambut-rambut halus Bagian belakang Juga kita hilangkan Tepinya kita bisa Sentuh sedikit Menggunakan trimmer Seperti ini Kita menggunakan Sudut trimmer Nah ini bagian cekung ini Masih terlihat hitam saja Ini dari tadi Sudah saya kunting-kunting Masih terlihat hitam saja Ini bisa kita menggunakan Tramer Nah itu kan sudah Mendingan Terlihat agak lebih putih ya Meskipun ini cekung Kedalam Atasnya bisa kita Detailing lagi Menggunakan Gunting penipis Supaya gradasinya itu Lebih bagus Oke Kita detailing Picking bagian-bagian Yang masih Kita inginkan Yang masih menurut kita kurang Oke Detailing menggunakan Gunting potong Kita ambil bagian-bagian Yang masih Diperlukan Oke Kemudian kita Trimer lagi Buang Di bagian ujung-ujung Rambut Di bagian jambang Tepi-tepi seperti ini Agar tercipta Gradasi yang Lebih banyak lagi Dan setelah itu Kita Membuat outline Bagian sebelah kiri Dan bagian sebelah kanan Misalkan simetris Oke Langsung saja kita Ke rambut bagian Sebelah atas Kita sisiri dulu Kita berikan air Untuk mempermudah Pemotongan Kemudian langsung saja Kita Tentukan Seberapa panjang Di bagian depan Seperti ini Langsung saja Kita tarik ke belakang Untuk memotong Rambut di bagian Sebelah belakang Sekali lagi Ini semua feeling Ya guys Jadi Hati-hati Saat menggunakan teknik ini Karena semua ini Pure feeling Kita tidak memakai Profile Kita tidak memakai Acuan Pola lain Untuk memotong Rambut Yang lain Langsung kita Pure feeling Seperti ini Apakah memotong Seperti ini Juga jelek Oh Jadi Tidak juga sih Kalau feeling kita Sudah bagus Memotong seperti ini Juga Bisa kok Bagus Tidak Setelah di cross check Setelah di cross check Panjangnya itu Juga Hampir sama Langsung saja Kita sesuaikan Saat cross check Ini Mana yang Masih terlihat Panjang Panjang Seperti itu Jadi Tidak tentu Tanpa guide Itu Akan jelek Cukurannya Guys Oke Setelah itu Kita keringkan Kita coba Cross check Lagi Seperti ini Kita Setelah kering Ini bagian mana Yang masih kurang Biasanya ini Setelah dikeringkan Itu Ada yang kurang Kurang Gitu loh Karena Berbeda dengan Kondisi saat Basah Rambut itu Akan sedikit Berbeda Nah Ketika kita Keringkan Kemudian kita Perbagus lagi Kita benahin Yang masih Kurang Kurang Seperti ini Nah Kemudian Kita buat Tekstur Di bagian Ujung-ujung Rambut Supaya Tidak Kaku Sedikit Terlihat Natural Kita Menggunakan Gunting Penipis Ini Tidak Apa-apa Karena Kita Hanya Mengambil Sedikit Saja Di bagian Ujung Tidak Ada 25% Jadi Jangan Khawatir Tidak Akan Terlihat Seperti Orang Cacingan Setelah Itu Kita Bersihkan Dari Rambut-rambut Bekas Potongan Kita Tadi Kita Bersihkan Sampai Bersih Dan Kemudian Kita Memakai No Bad Hair Clay Clay Paling Favorit Ini Buat Saya Ini Guys Langsung Saja Kita Ambil Secolek Segini Saja Sudah Cukup Kemudian Kita Oleskan Ke Telapak Tangan Seperti Ini Langsung Kita Gosok Kita Ratakan Di Telapak Tangan Setelah Agak Hilang Kemudian Kita Aplikasikan Ke No Bad Hair Clay Ini Saya Sangat Suka Natural Bisa Membuat Tekstur Dan Juga Bisa Membuat Volume Oleh Mudah Sekali Styling Kita Menggunakan No Bad Hair Comb Ini Tekstur Comb Kita Sisir Sesuai Keinginan Kita Wah Ternyata Mudah Sekali Membuat Tekstur Menggunakan Sisir Ini Guys Mantap Oke Kemudian Sisir Tepi Tepinya Ini Menggunakan Gunci Menggunakan Sisir Biasa Saja Tidak Usah Menggunakan Sisir Tekstur Di Bagian Tepinya Karena Biar Rapi Oke Kemudian Kita Bersihkan Bagian Lehernya Bagian Bagian Masih Yang Kotor Karena Sisa Sisa Memangkasan Rambut Tadi Dan Gas Yes Inilah Hasilnya Gas Beradasi Dari Yang Ujung-ujungnya Kita Berikan Sentuhan Dengan Zero Gliber Dan Trimmer Tadi Sedikit Dengan Tulang Kepala Yang Sedikit Bergelombang Dan Juga Rambut Yang Sedikit Menantang Agak Berdiri Oke Thank you Guys Very Much Yang Sudah Menonton Video Sampai Selesai Tonton Sampai 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 Pret steam Sampai Sampai Sport